Intro Thomas Zuckel tanggapi kemenangan Chelsea Dan singgung performa love to check Thomas Zuckel menanggapi kemenangan tipis Chelsea di kandang Malmo yang berlari dengan skor 0-1 Dalam lanjutan pekan keempat gerubah Liga Champion Pada Rabu 3 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Kemenangan ini membuat Chelsea semakin kokoh di peringkat kedua dengan koleksi 9 poin Ada pun The Blues, tertinggal 3 poin dari Juventus yang memimpin kelas mengerubah Liga Champion Dan telah dipaskan lolos ke babak 16 besar Menanggapi keberhasilan Chelsea meraih 3 poin Thomas Zuckel pun puas dikarenakan ambisinya menang dapat tercapai Terutama bangkitnya pemain Chelsea di babak kedua Dan terbukti dengan satu gol kemenangan yang datang dari lesakan Hakim Ziyeh Kami menginginkan hasil Kami membutuhkan hasil Kami mengharapkan hasil Dan kami melakukannya Kata Thomas Zuckel Dikuti beli lama UEFA Kami ingin sedikit meningkatkan level intensitas di babak kedua untuk memaksakan gol Lanjutnya Saat tekanan tinggi di babak kedua Kami dapat menggunakannya dengan presisi Dan kami cukup pelinis untuk mencetak gol Jelas Thomas Zuckel Pelatih AC Jerman Thomas Zuckel Juga menyinggung performa Ruben Loftuchek yang tampil penuh selama 90 menit Ruben Loftuchek dinilai berhasil membuktikan kemampuannya Saat diberikan kesempatan untuk tampil Saya senang dia berhasil melewatinya Ini simbolis baginya Bahwa dia tidak menghilang Ucap Thomas Zuckel Dia ingin mendominasi lawan Dia ingin tidak hanya menjadi bagian dari permainan Karena dia terlalu berbakat untuk itu Ujinya The Blues masih kurang tajam The Blues memang memetik kemenangan atas Mamo Namun Thomas Zuckel masih belum puas Manajur Chelsea Thomas Zuckel merasa timnya kurang tajam Chelsea menang 1-0 dalam lawatan KLG Stadion Pada Rabu 3 November 2021 Dinihari waktu Indonesia Barat Pada Mesi 4-3 Jember Meski mendominasi dengan penguasaan bola hingga 67% The Blues dipaksa bersabar untuk mendapatkan goal Goal baru tercipta di menit ke-56 Lewat sebabkan Hakim Ziyeh Tetapi secara keseluruhan Tim tamu memang menunjukkan pantas menang dengan cetatan 10 peluang on target Dan menindihkan ancaman kegawang dari lawan Tetapi secara keseluruhan Tim tamu memang menunjukkan pantas untuk menang Dengan cetatan 10 peluang on target Dan menindihkan ancaman kegawang dari lawan Thomas Zuckel melihat hal ini sebagai tanda bahwa Chelsea butuh berbenar dalam hal penyerangan Meski mengontrol pertandingan Timnya tak cukup oke dalam hal penyelesaian serangan Kami membutuhkan hasil ini Kami memperkirakan hasil ini Dan kami memenuhinya Kami melakukan banyak sentuhan Tapi mungkin tidak cukup tajam Ungkapnya dikutip dari Metro Kami ingin meningkatkan intensitas di babak kedua Kami mampu menggunakan satu momen ini Satu posisi ini Untuk bisa cukup tajam mencetak gol Kemudian kami punya cukup kesempatan untuk mencetak gol kedua Kontrolnya ada di sana Kami tidak mengalami situasi seliti kotak penalti kami Kami tak pernah kehilangan konseperasi Imbuh Thomas Zuckel De Bruyne sementara ada di posisi kedua gerba dengan 9 poin 3 poin di belakang Juventus Yang sudah memastikan lalas dengan nilai sempurna 12 cari 4 laga Chelsea cuma butuh tambahan 1 poin Dari 2 partai tersisa untuk menyusun Juventus Rahasia kemenangan Chelsea di Liga Champion Chelsea kembali mengamalkan 3 angka di kacang Liga Champion Pada Rabu 3 November 2021 Kali ini The Blues berhasil keluar sebagai pemenang kalah bentrok dengan Malmo Tim Aswanto Maszuckel menang tipis dengan skor 0-1 Ada pun dos matawa yang The Blues dicetak oleh Hakim Zeeh pada menit ke-56 Hal itu membuat peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya semakin terbuka Tiago Silva dan kawan-kawan Kemungkinan besar akan menjadi pendamping Juventus sebagai dua tim yang lolos dari grup H Sejatinya terdapat fakta yang cukup menaik dari kemenangan Chelsea kali ini Satu, bisikan sang asisten Di atas kertas, Malmo bukanlah tandingan Chelsea The Blues diprediksi bakal menang mudah di laga kali ini Namun kenyataannya, selama 90 menit jahatnya laga tak berkata demikian Klub aslanan ini dibuat kesulitan membongkar ketatnya pertahanan tim lawan Malmo tampil dengan menggunakan lima pemain belakang Ada pun hal itu, membuat mereka mudah menutup area penyerangan The Blues Yang mengandalkan tiga pemain di depan Dukungan dari sektor kedua pun masih belum terlihat tertama di babak pertama Pada saat itulah, kejeniusan seorang Thomas Sucal pun hadir Bedanya, kali ini nyata mendapat ide dari benaknya sendiri Beruntung baginya, Thomas Sucal memiliki asisten cekatan yang menemannya selama laga Sang asisten memberi masukan kepadanya Untuk menukar posisi bermain kalau Mohsen Odoi dan juga Hakim Ziyeh Di babak pertama, Mohsen Odoi bermain di sebelah kiri sisi penyerangan Sedangkan Hakim Ziyeh berada di kanan Pada babak kedua, Thomas Sucal memutuskan untuk menukar posisi keduanya Hakim Ziyeh berada di sisi kiri, sedangkan Mohsen Odoi berada di kanan Dan alasannya, sang asisten memandang tim perlu meningkatkan tempo dan kualitas umpan silang Dengan Hakim Ziyeh dan Mohsen Odoi berada di kiri dan kanan Artinya, mereka akan mengumpan dengan kaki terkuat Hakim Ziyeh menggunakan kaki kiri, sedangkan Mohsen Odoi kaki kanan Dan hal itu, langsung terbukti di mid ke-56 Mohsen Odoi berlari dari sisi kanan melepaskan umpan dengan kaki kanannya Bola tersebut disambut apik oleh Hakim Ziyeh yang sudah menunggu di sisi kiri penyerangan Skor 0-1 bertahan hingga akhir laga 2. Mohsen Odoi Kalau Mohsen Odoi berhasil menjawab kepercayaan mahal yang diberikan oleh Thomas Skor kepadanya Pemuda Inggris ini berhasil memanfaatkan apsinya Mohsen Mon di pertandingan ini dengan baik Ia juga menjawab amanah dan tetangannya yang diberikan oleh sang pelatih Pemain yang berusia 20 tahun ini menerima perannya dengan baik Mereka diberi aba-aba untuk berganti sisi bermain Performanya yang ia tunjukkan bisa membuat Thomas Skor semakin pusing untuk menentukan formasi pemain depannya Jelas ia bisa menambah variasi serangan dari tim asalan dan tersebut Rasanya Hasan Odoi memiliki tipe permainan yang berbeda dari pemain depan lainnya Yang lebih suka bergerak melebar alih-alih merasai ke kotak penalti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!